Ujar Pejabat Amerika Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Hoti di Yaman dan menghantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan sejak itu kapal tersebut melanjutkan rutanya ke tujuannya. Pada Kamis, media Israel melaporkan bahwa sirine berbunyi di kota Eilat menyusul ancaman rudal yang diakini berasal dari Yaman. Dilaporkan bahwa rudal permukaan-kepermukaan ditembakkan ke arah Eilat tetapi berhasil dicegat oleh Sistem Arrow. Pemimpin kelompok ansur Allah Abdullah Al-Malik Al-Hoti mendekankan kelompok tersebut akan melanjutkan operasi melawan kepentingan pendudukan Israel di wilayah tersebut. Al-Hoti menyampaikan dalam pidato video pada hari Kamis operasi di Laut Merah dan Laut Arab Selat Bab Al-Madab dan Teluk Adan terus berlanjut meningkat efektivitas dan signifikan. Mendekankan bahwa semua kapal yang menyeberang dengan nama atau dengan aman sering berjalannya waktu. Al-Hoti juga mencatat bahwa Amerika gagal dalam menghadapi operasi kami di laut karena mereka tidak mampu mencegahnya, juga tidak mampu menghalangi atau membatasinya. Dia menekankan bahwa posisi maritim Hoti telah menghentikan 40% lalu lintas komersial maritim dan juga bertempak pada penyusutan perekonomian dan penurunan ekspor. Pempit tersebut juga menunjukkan bahwa kelompok kiamat telah menggunakan sejata kapal selam. Dalam operasinya, Al-Hoti melujurkan pidatonya dengan menegaskan mereka akan memberikan perlindungan bagi setiap kapal yang membawa bantuan kepada rakyat Gaza. Dalam solidaritas dengan Gaza yang sedang menghadapi parang atau perang genusida Israel dengan dukungan Amerika, kelompok Hoti menargetkan kapal kargo Israel dan kapal-kapal yang telah terkait atau terkait dengan mereka di Laut Merah. Amerika melancarkan banyak serangan tersebut dalam situs-situs Tiamat. Salah pertama yang dilancarkan Washington bekerjasama dengan London terjadi pada 12 Januari. Dengan intervensi Washington dan London dan ketegangan yang meningkat pada bulan Januari, kelompok Hoti mengumumkan bahwa mereka sekarang menganggap semua kapal Amerika dan Inggris sebagai saran atau sasaran militer. Serangan Israel menggila di Rafah. Upaya genjatan senjata berlanjut. Poskuhan Israel mengobom daerah di kota berbatasan selatan Rafah tempat lebih dari separuh pendudukan Gaza berlinjuk. Para diplomat berusaha menyelamatkan perundingan genjatan senjata setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melalak proposal Hamas menurut laporan Reuters. Sebagai tanda bahwa diplomasi belum berakhir, delegasi Hamas yang dipimpin pejabat, Senior Halil Al-Hayah tiba di Cairo pada Kamis untuk melakukan pembicaraan genjatan senjata dengan mediator Mesir dan Qatar. Netanyahu mengatakan pada rabu persyaratan yang diusulkan Hamas untuk genjatan senjata dalam perang yang telah berlangsung selama 4 bulan ini adalah hayalan. Dia berjanji untuk terus berperang dengan mengatakan kemenangan sudah di depan mata dan hanya berjarak beberapa bulan aja. Warga Gaza sangat berharap kenjatan senjata dapat dicapai pada waktu untuk menjaga enjaman serangan Israel terhadap Rafah yang terletak dekat dengan pagar perbatasan selatan Gaza. Operasi Israel Rafah tanpa mempertimbangkan penderitaan warga sipil akan menjadi bencana. Ungkap jurubicara gedung peti John Kirby. Serangan itu menewaskan 11 orang dalam serangan terhadap dua rumah. Teng-Teng juga menembaki beberapa daerah di Rafah Timur meningkatkan ketakutan warga akan serangan darat yang akan terjadi. Para pelayat menangisi jenazah warga yang tewas dalam serangan udara yang melanda lingkungan Tel Al-Sultan. Mayat-mayat itu dibaringkan dalam kain kafan putih. Seorang lelaki membawa jenazah anak kecil di dalam kantung mayat berwarna hitam. Tiba-tiba dalam sekejap roket menimpa anak-anak wanita dan pria lanjut usia. Untuk apa? Mengapa? Karena genjatan senjata yang akan datang? Biasanya hal ini menjadi sebelum atau terjadi sebelum genjatan senjata, ujar warga. Badan-badan bantuan telah memperingatkan bencana kemanusiaan jika Israel tidak lanjuti ancaman untuk memasuki Rafah. Rafah menjadi salah satu wilayah terakhir di Jelur Gaza yang belum dimasuki pasukan Israel. Bayangkan, seorang anak tidur di kandang ayam terkadang itu berharap pagi tak datang, tudur dia. Meskipun Israel menolak usulan Hamas, pembicaraan lebih lanjut direncanakan. Menteri Luar Negeri Amerika, Anthony Blinken, yang bertemu dengan para mediator pekan ini dalam perjalanan kelimanya ke wilayah tersebut, sejak dimulainya perang mengatakan dia masih melihat ruang untuk negoisasi. Blinken juga mengatakan jumlah korban tewas warga sipil terlalu tinggi dan menegaskan kembali bahwa operasi Israel harus mengutamakan warga sipil. Dia mengatakan telah menyarankan beberapa cara untuk menimilkan atau meminimalkan dampak buruk dalam pembicaraan dengan para pemimpin Israel, namun tidak memberikan nincang lebih lanjut. Delagasi Hamas di Mesir diperkirakan akan bertemu dengan para pejabat termasuk Kepala Intelijen Mesir, Abbas Kamel, menurut sumber keamanan Mesir. Hamas mengusulkan ketengan senjata atau gencatan senjata selama 4,5 bulan dengan seluruh sandra akan dibebaskan. Israel akan menarik pasukannya dan kesepakatan akan dicapai untuk mengakhiri perang. Tawaran tersebut merupakan tanggapan terhadap proposal yang dibuat Kepala Mata-Mata Amerika dan Israel bersama Qatar dan Mesir. Hamas mengatakan mereka tidak akan menyetujui kesepakatan apapun, tidak mencangkup di akhirnya perang dan juga penarikan mundur Israel. Mereka telah membuat klaim serupa setiap hari yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Hanionis adalah kampung halaman pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar. Seorang perwira senior Israel mengatakan militer yakin dia bersembunyi di sana. Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 27.840 warga Palestina tewas dan lebih dari 67.000 orang terluka sejak genusida oleh Israel dimulai. Kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan kuilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. CNN mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi HOTI tersebut. HOTI di Yaman meluncurkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu menjegatnya. HOTI juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantam sebuah kapal komersial di Tuluk Aden, ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai HOTI di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan. Kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan kuilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. CNN mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi HOTI tersebut. HOTI di Yaman meluncurkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu menjegatnya. HOTI juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantam sebuah kapal komersial di Tuluk Aden, ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai HOTI di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan sejak itu kapal tersebut melanjutkan rutanya ketujuannya. Pada Kamis, media Israel melaporkan bahwa sirine berbunyi di kota Eilat menyusul ancaman rudal yang diakini berasal dari Yaman. Dilaporkan bahwa rudal permukaan-kepermukaan ditembakkan ke arah Eilat tetapi berhasil dijegat oleh Sistem Arrow. Pemimpin kelompok ansur Allah, Abdullah Al-Malik Al-Hoti mendekankan kelompok tersebut akan melanjutkan operasi melawan kepentingan pendudukan Israel di wilayah tersebut. Al-Hoti menyampaikan dalam pidato video pada hari Kamis operasi di Laut Merah dan Laut Arab, Selat Bab Al-Mandab dan Teluk Aden terus berlanjut meningkat efektivitas dan signifikan. Mendekankan bahwa semua kapal yang menyeberang dengan nama atau dengan aman sering berjalannya waktu. Al-Hoti juga mencatat bahwa Amerika gagal dalam menghadapi operasi kami di laut karena mereka tidak mampu mencegahnya, juga tidak mampu menghalangi atau membatasinya. Dia menekankan bahwa posisi maritim Al-Hoti telah menghentikan 40% lalu lintas komersial maritim dan juga bertempak pada penyusutan perekonomian dan penurunan ekspor. Pemimpin tersebut juga menunjukkan bahwa kelompok kiamat telah menggunakan sejata kapal selam dalam operasinya. Al-Hoti melujudkan pidatonya dengan menegaskan mereka akan memberikan pelindungan bagi setiap kapal yang membawa bantuan kepada rakyat Gaza. Dalam solidaritas dengan Gaza yang sedang menghadapi parang atau perang genusida Israel dengan dukungan Amerika, kelompok kauti menargetkan kapal kargo Israel dan kapal-kapal yang telah terkait atau terkait dengan mereka di Laut Merah. Amerika melancarkan banyak serangan tersebut dalam situs-situs Tiamat. Sebenarnya pertama yang dilancarkan Washington bekerjasama dengan London terjadi pada 12 Januari. Dengan intervensi Washington dan London dan ketegangan yang meningkat pada bulan Januari, lawak kauti mengumumkan bahwa mereka sekarang menganggap semua kapal Amerika dan Inggris sebagai saran atau sasaran militer. Serangan Israel menggila di Rafah. Upaya gencetan senjata berlanjut. Pasukan Israel mengobom daerah di kota berbatasan selatan Rafah tempat lebih dari separuh pendudukan Gaza belenjung. Para diplomat berusaha menyelamatkan perundingan gencetan senjata setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak proposal Hamas menurut laporan Reuters. Sebagai tanda bahwa diplomasi belum berakhir, delegasi Hamas yang dipimpin pejabat, Senior Halil Al-Hayah, tiba di Cairo pada Kamis untuk melakukan pembicaraan gencetan senjata dengan mediator Mesir dan Qatar. Netanyahu mengatakan pada rabu persyaratan yang diusulkan Hamas untuk gencetan senjata dalam perang yang telah berlangsung selama 4 bulan ini adalah hayalan. Dia berjanji untuk terus berperang dengan mengatakan kemenangan sudah di depan mata dan hanya berjarak beberapa bulan saja. Warga Gaza sangat berharap gencetan senjata dapat dicapai pada waktu untuk menjaga enjaman serangan Israel terhadap Rafah yang terletak dekat dengan pagar perbatasan selatan Gaza. Operasi Israel Rafah tanpa mempertimbangkan penderitaan warga sipil akan menjadi bencana. Ungkap jurubicara gedung putih John Kirby. Serangan itu menewaskan 11 orang dalam serangan terhadap dua rumah. Teng-Teng juga menembaki beberapa daerah di Rafah Timur meningkatkan ketakutan warga akan serangan darat yang akan terjadi. Para pelayat menangisi jenazah warga yang tewas dalam serangan udara yang melanda lingkungan Tel Al-Sultan. Mayat-mayat itu dibaringkan dalam kain kafan putih. Seorang lelaki membawa jenazah anak kecil di dalam kantung mayat berwarna hitam. Tiba-tiba dalam sekejap roket menimpa anak-anak wanita dan pria lanjut usia. Untuk apa? Mengapa? Karena gencatan senjata yang akan datang? Biasanya hal ini menjadi sebelum atau terjadi sebelum gencatan senjata. Ujar warga. Badan-badan bantuan telah memperingatkan bencana kemanusiaan jika Israel yang tidak lanjuti ancaman untuk memasuki Rafah. Rafah menjadi salah satu wilayah terakhir di Jolur Gaza yang belum dimasuki pasukan Israel. Bayangkan, seorang anak tidur di kandang ayam terkadang itu berharap pagi tak datang. Tutur dia. Meskipun Israel menolak usulan Hamas, pembicaraan lebih lanjut direncanakan. Menteri Luar Negeri Amerika, Anthony Blinken, yang bertemu dengan para mediator pekan ini dalam perjalanan kelimanya ke wilayah tersebut, sejak dimulainya perang, mengatakan dia masih melihat ruang untuk negoisasi. Blinken juga mengatakan jumlah korban tewas warga sipil terlalu tinggi dan menegaskan kembali bahwa operasi Israel harus mengutamakan warga sipil. Dia mengatakan telah menyarankan beberapa cara untuk menimilkan atau meminimalkan dampak buruk dalam pembicaraan dengan para pemimpin Israel. Namun tidak memberikan rencan lebih lanjut. Delagasi Hamas di Mesir diperkirakan akan bertemu dengan para pejabat termasuk Kepala Intelijen Mesir, Abbas Kamel, menurut sumber keamanan Mesir. Hamas mengusulkan jantaran senjata atau gencatan senjata selama 4,5 bulan dengan seluruh sandra akan dibebaskan. Israel akan menarik pasukannya dan kesepakatan akan dicapai untuk mengakhiri perang. Tawaran tersebut merupakan tanggapan terhadap proposal yang dibuat Kepala Mata-Mata Amerika dan Israel bersama Qatar dan Mesir. Hamas mengatakan mereka tidak akan menyetujui kesepakatan apapun, tidak mencangkup di akhirnya perang dan juga penarikan mundur Israel. Mereka telah membuat klaim serupa setiap hari yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Han Yunis adalah kampung halaman pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar. Seorang perwira senior Israel mengatakan militer yakin dia bersembunyi di sana. Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 27.840 warga Palestina tewas dan lebih dari 67.000 orang terluka sejak genusida oleh Israel dimulai. Kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan kuilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. Senen mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi Hoti tersebut. Hoti di Yaman melujurkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu menjegatnya. Hoti juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantam sebuah kapal komersial di Tuluk Aden, ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Hoti di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan. Kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan kuilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. Senen mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi Hoti tersebut. Hoti di Yaman melujurkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu menjegatnya. Hoti juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantam sebuah kapal komersial di Tuluk Aden, ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Hoti di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan sejak itu kapal tersebut melanjutkan rutanya ke tujuannya. Pada Kamis, media Israel melaporkan bahwa sirine berbunyi di kota Eilat menyusul ancaman rudal yang diakini berasal dari Yaman. Dilaporkan bahwa rudal permukaan-kepermukaan ditembakkan ke arah Eilat tetapi berhasil dicegat oleh sistem Arrow. Pemimpin kelompok ansur Allah Abdullah Al-Malik Al-Hoti mendekankan, kelompok tersebut akan melanjutkan operasi melawan kepentingan pendudukan Israel di wilayah tersebut. Al-Hoti menyampaikan dalam pidato video pada hari Kamis operasi di Laut Merah dan Laut Arab, Selat Bab Al-Madab dan Tuluk Aden terus berlanjut meningkat efektivitas dan signifikan. Mendekankan bahwa semua kapal yang menyeberang dengan nama atau dengan aman sering berjalannya waktu. Al-Hoti juga mencatat bahwa Amerika gagal dalam menghadapi operasi kami di laut karena mereka tidak mampu mencegahnya, juga tidak mampu menghalangi atau membatasinya. Dia mendekankan bahwa posisi maritim Hoti telah menghentikan 40% lalu lintas komersial maritim dan juga bertempak pada penyusutan perekonomian dan penurunan ekspor. Pemimpin tersebut juga menunjukkan bahwa kelompok Yaman telah menggunakan sejata kapal selam dalam operasinya. Al-Hoti melujurkan pidatonya dengan menegaskan mereka akan memberikan perlindungan bagi setiap kapal yang membawa bantuan kepada rakyat Gaza. Dalam solidaritas dengan Gaza yang sedang menghadapi parang atau perang genusida Israel dengan dukungan Amerika, kelompok Hoti menergetkan kapal kargo Israel dan kapal-kapal yang telah terkait atau terkait dengan mereka di Laut Merah. Amerika melancarkan banyak serangan tersebut dalam situs-situs Yaman. Serangan pertama yang dilancarkan Washington pekerjasama dengan London terjadi pada 12 Januari. Dengan intervensi Washington dan London dan ketegangan yang meningkat pada bulan Januari, lawak Hoti mengumumkan bahwa mereka sekarang menganggap semua kapal Amerika dan Inggris sebagai saran atau sasaran militer. Serangan Israel menggila di Rafa. Upaya gencatan senjata berlanjut. Pasukan Israel mengobom daerah di kota berbatasan selatan Rafa tempat lebih dari separuh pendudukan Gaza berlinjuk. Para diplomat berusaha menyelamatkan perundingan gencatan senjata setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak proposal Hamas menurut laporan Reuters. Sebagai tanda bahwa diplomasi belum berakhir, delegasi Hamas yang dipimpin pejabat, senior Halil Al-Hayah tiba di Cairo pada Kamis untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata dengan mediator Mesir dan Qatar. Netanyahu mengatakan pada rabu persyaratan yang diusulkan Hamas untuk kejataan senjata dalam perang yang telah berlangsung selama 4 bulan ini adalah hayalan. Dia berjanji untuk terus berperang dengan mengatakan kemenangan sudah di depan mata dan hanya berjarak beberapa aburan saja. Warga Gaza sangat berharap kejataan senjata dapat dicapai pada waktu untuk menjaga enjaman serangan Israel terhadap Rafa yang terletak dekat dengan pagar perbatasan selatan Gaza. Operasi Israel di Rafa tanpa mempertimbangkan penderitaan warga sipil akan menjadi bencana. Ungkap jurubicara gedung putih John Kirby. Serangan itu menewaskan 11 orang dalam serangan terhadap dua rumah. Teng-teng juga menembaki beberapa daerah di Rafa Timur meningkatkan ketakutan warga akan serangan darat yang akan terjadi. Para pelayat menangisi dinazah warga yang tewas dalam serangan udara yang melanda lingkungan Tel Al-Sultan. Mayat-mayat itu dibaringkan dalam kain kafan putih. Seorang lelaki membawa janazana kecil di dalam kantung mayat berwarna hitam. Tiba-tiba dalam sekejap roket menimpa anak-anak wanita dan pria lanjut usia. Untuk apa? Mengapa? Karena genjatan senjata yang akan datang? Biasanya hal ini menjadi sebelum atau terjadi sebelum genjatan senjata. Ujar warga. Badan-badan bantuan telah memperingatkan bencana kemanusiaan jika Israel tidak lanjuti ancaman untuk memasuki Rafa. Rafa menjadi salah satu wilayah terakhir di Jelur Gaza yang belum dimasuki pasukan Israel. Bayangkan, seorang anak tidur di kandang ayam terkadang itu berharap pagi tak datang, tutur dia. Meskipun Israel menolak usulan Hamas, pembicaraan lebih lanjut direncanakan. Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken yang bertemu dengan para mediator pekan ini dalam perjalanan kelimanya ke wilayah tersebut sejak dimulainya perang mengatakan dia masih melihat ruang untuk negoisasi. Blinken juga mengatakan jumlah korban tewas warga sipil terlalu tinggi dan menegaskan kembali bahwa operasi Israel harus mengutamakan warga sipil. Dia mengatakan telah menyarankan beberapa cara untuk menimilkan atau meminimalkan dampak buruk dalam pebicaraan dengan para pemimpin Israel namun tidak memberikan rencan lebih lanjut. Delagasi Hamas di Mesir diperkirakan akan bertemu dengan para pejabat termasuk Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel menurut sumber keamanan Mesir. Hamas mengusulkan ketengan senjata atau gencatan senjata selama 4,5 bulan dengan seluruh Sandra akan dibebaskan, Israel akan menarik pasukannya dan kesepakatan akan dicapai untuk mengakhiri perang. Tawaran tersebut merupakan tanggapan terhadap proposal yang dibuat Kepala Mata-Mata Amerika dan Israel bersama Qatar dan Mesir. Hamas mengatakan mereka tidak akan menyetujui kesepakatan apapun tidak mencangkup di akhirnya perang dan juga penarikan mundur Israel. Mereka telah membuat klaim serupa setiap hari yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Hanionis adalah kampung halaman pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, seorang perwira senior Israel mengatakan militer yakin dia bersembunyi di sana. Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 27.840 warga Palestina tewas dan lebih dari 67.000 orang terluka sejak genusida oleh Israel dimulai. Kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan kuilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. CNN mengutip seorang pejabat Amerika mengonfirmasi aksi Houthi tersebut. Houthi di Yaman meluncurkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu menjegatnya. Houthi juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantam sebuah kapal komersial di Tuluk Aden, ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan setelah pulau pejuang Yaman terus melancarkan serangan kuilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. CNN mengutip seorang pejabat Amerika mengonfirmasi aksi Houthi tersebut. Houthi di Yaman meluncurkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu menjegatnya. Houthi juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantam sebuah kapal komersial di Tuluk Aden, ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan sejak itu kapal tersebut melanjutkan rutanya ke tujuannya. Pada Kamis, media Israel melaporkan bahwa sirine berbunyi di kota Eilat menyusul ancaman rudal yang diakini berasal dari Yaman. Dilaporkan bahwa rudal permukaan-kepermukaan ditembakkan ke arah Eilat tetapi berhasil dijegat oleh sistem Arrow. Pemimpin kelompok ansur Allah, Abdullah Al-Malik Al-Houthi mendekankan kelompok tersebut akan melanjutkan operasi melawan kepentingan pendudukan Israel di wilayah tersebut. Al-Houthi menyampaikan dalam pidato video pada hari Kamis operasi di Laut Merah dan Laut Arab, Selat Bab Al-Madab, dan Teluk Adan terus berlanjut meningkat efektivitas dan signifikan. Mendekankan bahwa semua kapal yang menyeberang dengan nama atau dengan aman sering berjalannya waktu. Al-Houthi juga mencatat bahwa Amerika gagal dalam menghadapi operasi kami di laut karena mereka tidak mampu mencegahnya, juga tidak mampu menghalangi atau membatasinya. Dia mendekankan bahwa posisi maritim Houthi telah menghentikan 40% lalu lintas komersial maritim dan juga bertempak pada penyusutan perekonomian dan penurunan ekspor. Pemimpin tersebut juga menunjukkan bahwa kelompok kiamat telah menggunakan sejata kapal selam. Dalam operasinya, Al-Houthi melujurkan pidatonya dengan menegaskan mereka akan memberikan pelindungan bagi setiap kapal yang membawa bantuan kepada rakyat Gaza. Dalam solidaritas dengan Gaza yang sedang menghadapi parang atau perang genusida Israel dengan dukungan Amerika, kelompok Houthi menergetkan kapal kargo Israel dan kapal-kapal yang telah terkait atau terkait dengan mereka di Laut Merah. Amerika melancarkan banyak serangan tersebut dalam situs-situs Tiamat. Serangan pertama yang dilancarkan Washington bekerjasama dengan London terjadi pada 12 Januari. Dengan intervensi Washington dan London dan ketegangan yang meningkat pada bulan Januari, Lohak Houthi mengumumkan bahwa mereka sekarang menganggap semua kapal Amerika dan Inggris sebagai saran atau sasaran militer. Serangan Israel menggila di Rafah. Upaya gencatan senjata berlanjut. Pasukan Israel mengobom daerah di kota berbatasan selatan Rafah tempat lebih dari separuh pendudukan Gaza belinjong. Para diplomat berusaha menyelamatkan perundingan gencatan senjata setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak proposal Hamas menurut laporan Reuters. Sebagai tanda bahwa diplomasi belum berakhir, delegasi Hamas yang dipimpin pejabat, Senior Halil Al-Hayah, tiba di Cairo pada Kamis untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata dengan mediator Mesir dan Qatar. Netanyahu mengatakan pada rabu persyaratan yang diusulkan Hamas untuk gencatan senjata dalam perang yang telah berlangsung selama 4 bulan ini adalah hayalan. Dia berjanji untuk terus berperang dengan mengatakan kemenangan sudah di depan mata dan hanya berjarak beberapa bulan saja. Warga Gaza sangat berharap gencatan senjata dapat dicapai pada waktu untuk menjaga enjaman serangan Israel terhadap Rafah yang terletak dekat dengan pagar perbatasan selatan Gaza. Operasi Israel-Rafah tanpa mempertimbangkan penderitaan warga sipil akan menjadi bencana. Menggap jurubicara gedung putih John Kirby. Serangan itu menewaskan 11 orang dalam serangan terhadap 2 rumah. Ting-Ting juga menembaki beberapa daerah di Rafah Timur meningkatkan ketakutan warga akan serangan darat yang akan terjadi. Para pelayat menangisi jenazah warga yang tewas dalam serangan udara yang melanda lingkungan Tel Al-Sultan. Mayat-mayat itu dibaringkan dalam kain kafan putih. Seorang lelaki membawa jenazah anak kecil di dalam kantung mayat berwarna hitam. Tiba-tiba dalam sekejap roket menimpa anak-anak wanita dan pria lanjut usia. Untuk apa? Mengapa? Karena gencatan senjata yang akan datang? Biasanya hal ini menjadi sebelum atau terjadi sebelum gencatan senjata. Ujar warga. Badan-badan bantuan telah memperingatkan bencana kemanusiaan jika Israel tidak lanjuti ancaman untuk memasuki Rafah. Rafah menjadi salah satu wilayah terakhir di Jolot Gaza yang belum dimasuki pasukan Israel. Bayangkan, seorang anak tidur di kandang ayam terkadang itu berharap pagi tak datang. Tutur dia. Meskipun Israel menolak usulan Hamas, pembicaraan lebih lanjut direncanakan. Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken yang bertemu dengan para mediator pekan ini dalam perjalanan kelimanya ke wilayah tersebut sejak dimulainya perang mengatakan dia masih melihat ruang untuk negoisasi. Blinken juga mengatakan jumlah korban tewas warga sipil terlalu tinggi dan menegaskan kembali bahwa operasi Israel harus mengutamakan warga sipil. Dia mengatakan telah menyarankan berapa cara untuk menimilkan atau meminimalkan dampak buruk dalam pembicaraan dengan para pemimpin Israel namun tidak memberikan nincang lebih lanjut. Delegasi Hamas di Mesir diperkirakan akan bertemu dengan para pejabat termasuk Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel menurut sumber keamanan Mesir. Hamas mengusulkan keuntungan senjata atau gencatan senjata selama 4,5 bulan dengan seluruh sandra akan dibebaskan. Israel akan menarik pasukannya dan kesepakatan akan dicapai untuk mengakhiri perang. Tawaran tersebut merupakan tanggapan terhadap proposal yang dibuat Kepala Mata-Mata Amerika dan Israel bersama Qatar dan Mesir. Hamas mengatakan mereka tidak akan menyetujui kesepakatan apapun. Tidak mencangkup di akhirnya perang dan juga penarikan mundur Israel. Mereka telah membuat klaim serupa setiap hari yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Han Yunis adalah kampung halaman pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar. Seorang perwira senior Israel mengatakan militer yakin dia bersembunyi di sana. Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 27.840 warga Palestina tewas dan lebih dari 67.000 orang terluka sejak genusida oleh Israel dimulai. Kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan kuilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. Serain mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi Hoti tersebut. Hoti di Yaman melajarkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu mencegatnya. Hoti juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantang sebuah kapal komersial di Tuluk Aden. ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Hoti di Yaman dan mengantang kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan sebuah kapal tersebut. Kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan kuilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. CNN mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi Hoti tersebut. Hoti di Yaman melujurkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu mencegatnya. Hoti juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantang sebuah kapal komersial di Tuluk Aden. ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Hoti di Yaman dan mengantang kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan sejak itu kapal terselut melanjutkan rutanya ke tujuannya. Pada Kamis media Israel melaporkan bahwa sirine berbunyi di kota Eilat menyusul ancaman rudal yang diakini berasal dari Yaman. Dilaporkan bahwa rudal permukaan-kepermukaan ditembakkan ke arah Eilat tetapi berhasil dijagat oleh sistem Arrow. Pemimpin kelompok Ansar Allah Abdullah Al-Malik Al-Hoti mendekankan kelompok tersebut akan melanjutkan operasi melawan kepentingan pendudukan Israel di wilayah tersebut. Al-Hoti menyampaikan dalam pidato video pada hari Kamis operasi di Laut Merah dan Laut Arab Selat Bab Al-Madab dan Teluk Adan terus berlanjut meningkat efektivitas dan signifikan. Mendekankan bahwa semua kapal yang menyeberang dengan nama atau dengan aman sering berjalannya waktu. Al-Hoti juga mencatat bahwa Amerika gagal dalam menghadapi operasi kami di laut karena mereka tidak mampu mencegahnya juga tidak mampu menghalangi atau membatasinya. Dia mendekankan bahwa posisi maritim Hoti telah menghentikan 40% lalu lintas komersial maritim dan juga bertempak pada penyusutan perekonomian dan penurunan ekspor. Pemimpin tersebut juga merujukkan bahwa Kelompok Kiaman telah menggunakan sejata kapal selam dalam operasinya. Al-Hoti melujurkan pidatonya dengan menegaskan mereka akan memberikan perlindungan bagi setiap kapal yang membawa bantuan kepada rakyat Gaza. Dalam solidaritas dengan Gaza yang sedang menghadapi perang genusida Israel dengan dukungan Amerika, Kelompok Kiaman menergetkan kapal kargo Israel dan kapal-kapal yang telah terkait atau terkait dengan mereka di Laut Merah. Amerika melancarkan banyak serangan tersebut dalam situs-situs Tiamat. Seorang pertama yang dilancarkan Washington pekerjasama dengan London terjadi pada 12 Januari. Dengan intervensi Washington dan London dan ketegangan yang meningkat pada bulan Januari, Kelompok Kiaman mengumumumkan bahwa mereka sekarang menganggap semua kapal Amerika dan Inggris sebagai saran atau sasaran militer. Serangan Israel menggila di Rafah. Upaya genjatan senjata berlanjut. Pasukan Israel mengumum daerah di kota berbatasan selatan Rafah tempat lebih dari separuh pendudukan Gaza belinjong. Para diplomat berusaha menyelamatkan perundingan genjatan senjata setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak proposal Hamas menurut laporan Reuters. Sebagai tanda bahwa diplomasi belum berakhir, delegasi Hamas yang dipimpin pejabat Senior Halil Al-Haya tiba di Cairo pada Kamis untuk melakukan pembicaraan genjatan senjata dengan mediator Mesir dan Qatar. Netanyahu mengatakan pada rabu persyaratan yang diusulkan Hamas untuk genjatan senjata dalam perang yang telah berlangsung selama 4 bulan ini adalah hayalan. Dia berjanji untuk terus berperang dengan mengatakan kemenangan sudah di depan mata dan hanya berjarak beberapa aburan aja. Warga Gaza sangat berharap genjatan senjata dapat dicapai pada waktu untuk menjaga enjaman serangan Israel terhadap Rafa yang terletak dekat dengan pagar perbatasan selatan Gaza. Operasi Israel di Rafa tanpa mempertimbangkan penderitaan warga sipil akan menjadi bencana. Menggap jurubicara gedung peti John Kirby. Serangan itu menewaskan 11 orang dalam serangan terhadap 2 rumah. Teng-Teng juga menembaki beberapa daerah di Rafa Timur meningkatkan ketakutan warga akan serangan darat yang akan terjadi. Para pelayat menangisi jenazah warga yang tewas dalam serangan udara yang melandali kegantel Al-Sultan. Mayat-mayat itu dibaringkan dalam kain kafan putih. Seorang lelaki membawa jenazah anak kecil di dalam kantung mayat berwarna hitam. Tiba-tiba dalam sekejap roket menimpa anak-anak wanita dan pria lanjut usia. Untuk apa? Mengapa? Karena genjatan senjata yang akan datang? Biasanya hal ini menjadi sebelum atau terjadi sebelum genjatan senjata. Ujar warga. Badan-badan bantuan telah memperingatkan bencana kemanusiaan jika Israel menidak lanjuti ancaman untuk memasuki Rafa. Rafa menjadi salah satu wilayah terakhir di Jelur Gaza yang belum dimasuki pasukan Israel. Bayangkan, seorang anak tidur di kandang ayam terkadang itu berharap pagi tak datang, tutur dia. Meskipun Israel menolak usulan Hamas, pembicaraan lebih lanjut direncanakan, Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken yang bertemu dengan para mediator pekan ini dalam perjalanan kelimanya ke wilayah tersebut, melihat ruang untuk negoisasi. Blinken juga mengatakan jumlah korban tewas warga sipil terlalu tinggi dan menegaskan kembali bahwa operasi Israel harus mengutamakan warga sipil. Dia mengatakan telah menyarankan beberapa cara untuk menimilkan atau meminimalkan dampak buruk dalam pebicaraan dengan para pemimpin Israel namun tidak memberikan diancan lebih lanjut. Delagasi Hamas di Mesir diperkirakan akan bertemu dengan para pejabat termasuk Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel menurut sumber keamanan Mesir. Hamas mengusulkan gencatan senjata selama 4 setengah bulan dengan seluruh Sandra akan dibebaskan. Israel akan menarik pasukannya dan kesepakatan akan dicapai untuk mengakhiri perang. Tawaran tersebut merupakan tanggapan terhadap proposal yang dibuat Kepala Mata-Mata Amerika dan Israel bersama Qatar dan Mesir. Hamas mengatakan mereka tidak akan menyetujui kesepakatan apapun tidak mencangkup di akhirnya perang dan juga penarikan mundur Israel. Mereka telah membuat klaim serupa setiap hari yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Hanionis adalah kampung halaman pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar. Seorang perwira senior Israel mengatakan militer yakin dia bersembunyi di sana. Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 27.840 warga Palestina tewas dan lebih dari 67.000 orang terluka sejak genusida oleh Israel dimulai. Kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan kuilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. CNN mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi Hoti tersebut. Hoti di Yaman melujurkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu menjegatnya. Hoti juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantam sebuah kapal komersial di Tuluk Aden. Ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Hoti di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan setelah kelopok pejuang Yaman terus melancarkan serangan ke wilayah Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. CNN mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi Hoti tersebut. Hoti di Yaman melujurkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu menjegatnya. Hoti juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantam sebuah kapal komersial di Teluk Aden ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Hoti di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan sejak itu kapal tersebut melancarkan rutenya ke tujuannya. Pada Kamis media Israel melaporkan bahwa sirine berbunyi di kota Eilat menyusul ancaman rudal yang diakini berasal dari Yaman. Dilaporkan bahwa rudal permukaan ke permukaan ditembakkan ke arah Eilat tetapi berhasil dijegat oleh sistem Arrow. Pemimpin kelompok Ansar Allah Abdullah Malik Al-Hoti mendekankan kelompok tersebut akan melejutkan operasi melawan kepentingan pendudukan Israel di wilayah tersebut. Al-Hoti menyampaikan dalam pidato video pada hari Kamis operasi di Laut Merah dan Laut Arab Selat Bab Al-Madab dan Teluk Aden terus berlanjut meningkat efektivitas dan signifikan. Mendekankan bahwa semua kapal yang menyeberang dengan nama atau dengan aman sering berjalannya waktu. Al-Hoti juga mencatat bahwa Amerika gagal dalam menghadapi operasi kami di laut karena mereka tidak mampu mencegahnya juga tidak mampu menghalangi atau membatasinya. Dia mendekankan bahwa posisi maritim Al-Hoti telah menghentikan 40% lalu lintas komersial maritim dan juga bertempak pada penyusutan perekonomian dan penurunan ekspor. Pembit tersebut juga menunjukkan bahwa kelompok kiamat telah menggunakan sejata kapal selam. Dalam operasinya Al-Hoti melujurkan pidatonya dengan menegaskan mereka akan memberikan perlindungan bagi setiap kapal yang membawa bantuan kepada rakyat Gaza. Dalam solidaritas dengan Gaza yang sedang menghadapi perang genus di Israel dengan dukungan Amerika, kelompok Hoti menergetkan kapal kargo Israel dan kapal-kapal yang telah terkait atau terkait dengan mereka di Laut Merah. Amerika melancarkan banyak serangan tersebut dalam situs-situs Tiamat. Serangan pertama yang dilancarkan Washington bekerjasama dengan London terjadi pada 12 Januari. Dengan intervensi Washington dan London dan ketegangan yang meningkat pada bulan Januari, Lohok Hoti mengumumkan bahwa mereka sekarang menganggap semua kapal Amerika dan Inggris sebagai saran atau sasaran militer. Serangan Israel menggila di Rafah upaya gencatan senjata berlanjut. Posungan Israel mengobom daerah di kota berbatasan selatan Rafah tempat labih atau tempat lebih dari separuh pendudukan Gaza Pelinjong. Para diplomat berusaha menyelamatkan perundingan gencatan senjata setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak proposal Hamas menurut laporan Reuters. Sebagai tanda bahwa diplomasi belum berakhir, delegasi Hamas yang dipimpin pejabat senior Halil Al-Haya tiba di Cairo pada Kamis untuk melakukan pembicaraan dan Qatar. Netanyahu mengatakan pada Rabu persyaratan yang diusulkan Hamas untuk kejataan senjata dalam perang yang telah berlangsung selama 4 bulan ini adalah hayalan. Dia berjanji untuk terus berperang dengan mengatakan kemenangan sudah di depan mata dan hanya berjarak beberapa bulan aja. Warga Gaza sangat berharap kejataan senjata dapat dicapai pada waktu untuk menjaga enjaman serangan Israel terhadap Rafah yang terletak dekat dengan pagar perbatasan selatan Gaza. Operasi Israel Rafah tanpa mempertimbangkan penderitaan warga sipil menggap jurubicara gedung putih John Kirby. Serangan itu menewaskan 11 orang dalam serangan terhadap 2 rumah. Teng-Teng juga menembaki beberapa daerah di Rafah Timur meningkatkan ketakutan warga akan serangan darat yang akan terjadi. Para pelayat menangisi jenazah warga yang tewas dalam serangan udara yang melanda lingkungan Tel Al-Sultan. Mayat-mayat itu dibaringkan dalam kain kafan putih. Seorang lelaki membawa jenazah anak kecil di dalam kantung mayat berwarna hitam. Tiba-tiba dalam sekejap roket menimpa anak-anak wanita dan pria lanjut usia. Untuk apa? Mengapa? Karena genjatan senjata yang akan datang? Biasanya hal ini menjadi sebelum atau terjadi sebelum genjatan senjata. Ujar warga. Badan-badan bantuan telah memperingatkan bencana kemanusiaan jika Israel tidak lanjuti ancaman untuk memasuki Rafah. Rafah menjadi salah satu wilayah terakhir di Jolodh Gaza yang belum dimasuki pasukan Israel. Bayangkan seorang anak tidur di kandang ayam terkadang itu berharap pagi tak datang. Tutur dia. Pembicaraan lebih lanjut direncanakan. Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken yang bertemu dengan para mediator pekan ini dalam perjalanan kelimanya ke wilayah tersebut sejak dimulainya perang mengatakan dia masih melihat ruang untuk negoisasi. Blinken juga mengatakan jumlah korban tewas warga sipil terlalu tinggi dan menegaskan kembali bahwa operasi Israel harus mengutamakan warga sipil. Dia mengatakan telah menyarankan beberapa cara untuk menimilkan atau meminimalkan dampak buruk dalam pembicaraan dengan para pemimpin Israel namun tidak memberikan mencet lebih lanjut. Delagasi Hamas di Mesir diperkirakan akan bertemu dengan para pejabat termasuk Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel menurut sumber keamanan Mesir. Hamas mengusulkan gencetan senjata atau gencetan senjata selama 4,5 bulan dengan seluruh sandra akan dibebaskan. Israel akan menarik pasukannya dan kesepakatan akan dicapai untuk mengakhiri perang. Tawaran tersebut merupakan tanggapan terhadap proposal yang dibuat Kepala Mata-Mata Amerika dan Israel bersama Qatar dan Mesir. Hamas mengatakan mereka tidak akan apapun tidak mencangkup di akhirnya perang dan juga penarikan mundur Israel. Mereka telah membuat klaim serupa setiap hari yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Han Yunis adalah kampung halaman pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar. Seorang peluira senior Israel mengatakan militer yakin dia bersembunyi di sana. Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 27.840 warga Palestina tewas dan lebih dari 67.000 orang terluka sejak genusida oleh Israel dimulai. Kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan kuilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. Sinwaran mengutip seorang penjabat Amerika mengkonfirmasi aksi Hoti tersebut. Hoti di Yaman melancarkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu menjegatnya. Hoti juga menembakkan dua rudal balistik anti kapal pada Kamis pagi dan mengantong sebuah kapal komersial di Tuluk Aden ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dirujurkan dari wilayah yang dikuasai Hoti di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan sebuah kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan kuilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. CNN mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi Hoti tersebut. Hoti di Yaman melancarkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu mencegatnya. Hoti juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantam sebuah kapal komersial di Tuluk Aden ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilancarkan dari wilayah yang dikuasai Hoti di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan sejak itu kapal tersebut melanjutkan rutanya ke tujuannya. Pada Kamis media Israel melaporkan bahwa sirine berbunyi di kota Eilat menyusul ancaman rudal yang diakini berasal dari Yaman. Dilaporkan bahwa rudal permukaan ke permukaan ditembakkan ke arah Eilat tetapi berhasil dijagat oleh Sistem Arrow. Pemimpin kelompok Ansar Allah Abdullah Malik Al-Hoti mendekankan kelompok tersebut akan melanjutkan operasi melawan kepentingan pendudukan Israel di wilayah tersebut. Allah-Hoti menyampaikan dalam pidato video pada hari Kamis operasi di Laut Merah dan Laut Arab Selat Bab Al-Madab dan Teluk Aden terus berlanjut meningkat efektivitas dan signifikan. Mendekankan bahwa semua kapal yang menyeberang dengan nama atau dengan aman sering berjalannya waktu. Allah-Hoti juga mencatat bahwa Amerika gagal dalam menghadapi operasi kami di laut karena mereka tidak mampu mencegahnya juga tidak mampu menghalangi atau membatasinya. Dia mendekankan bahwa posisi maritim Hoti telah menghentikan 40% lalu lintas komersial maritim dan juga bertampak pada penyusutan perekonomian dan penurunan ekspor. Pembit tersebut juga menunjukkan bahwa Kelompok Kiaman telah menggunakan sejata kapal selam. Dalam operasinya, Allah-Hoti melujurkan pidatonya dengan menegaskan mereka akan memberikan perlindungan bagi setiap kapal yang membawa bantuan kepada rakyat Gaza. Dalam solidaritas dengan Gaza yang sedang menghadapi parang atau perang genusida Israel dengan dukungan Amerika, Kelompok Koti menergetkan kapal kargo Israel dan kapal-kapal yang telah terkait atau terkait dengan mereka di Laut Merah. Amerika melancarkan banyak serangan tersebut dalam situs-situs Tiamat. Sangat pertama yang dilancarkan Washington bekerjasama dengan London terjadi pada 12 Januari. Dengan intervensi Washington dan London dan ketegangan yang meningkat pada bulan Januari, Lohok Koti mengumumkan bahwa mereka sekarang menganggap semua kapal Amerika dan Inggris sebagai saran atau sasaran militer. Serangan Israel menggila di Rafah upaya genjatan senjata berlanjut. Pasukan Israel mengobom daerah di kota berbatasan selatan Rafah tempat lebih dari separuh pendudukan Gaza berlinjung. Para diplomat berusaha menyelamatkan perundingan genjatan senjata setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melalui proposal Hamas menurut laporan Reuters. Sebagai tanda bahwa diplomasi belum berakhir, delegasi Hamas yang dipimpin pejabat senior Halil Al-Hayah tiba di Cairo pada Kamis untuk melakukan pembicaraan genjatan senjata dengan mediator Mesir dan Qatar. Netanyahu mengatakan pada rabu persyaratan yang diusulkan Hamas untuk genjatan senjata dalam perang yang telah berlangsung selama 4 bulan ini adalah hayalan. Dia berjanji untuk terus berperang dengan mengatakan kemenangan sudah di depan mata dan hanya berjarak beberapa aburan aja. Warga Gaza sangat berharap kenjatan senjata dapat dicapai pada waktu untuk menjaga enjaman serangan Israel terhadap Rafa yang terletak dekat dengan pagar perbatasan selatan Gaza. Operasi Israel Rafa tanpa mempertimbangkan penderitaan warga sipil akan menjadi bencana. Ungkap jurubicara gedung peti John Kirby. Serangan itu menewaskan 11 orang dalam serangan terhadap dua rumah. Teng-Teng juga menembaki beberapa daerah di Rafa Timur meningkatkan ketakutan warga akan serangan darat yang akan terjadi. Para pelayat menangisi jenazah warga yang tewas dalam serangan udara yang melanda lingkungan Tel Al-Sultan. Mayat-mayat itu dibaringkan dalam kain kafan putih. Seorang lelaki membawa jenazah anak kecil di dalam kantung mayat berwarna hitam. Tiba-tiba dalam sekejap roket menimpa anak-anak wanita dan pria lanjut usia. Untuk apa? Mengapa? Karena kenjatan senjata yang akan datang? Biasanya hal ini menjadi sebelum atau terjadi sebelum kenjatan senjata ujar warga. Badan-badan bantuan telah memperingatkan untuk memasuki Rafa. Rafa menjadi salah satu wilayah terakhir di Jelur Gaza yang belum dimasuki pasukan Israel. Bayangkan seorang anak tidur di kandang ayam terkadang itu berharap pagi tak datang tutur dia. Meskipun Israel menolak usulan Hamas pembicaraan lebih lanjut direncanakan Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken yang bertemu dengan para mediator pekan ini dalam perjalanan kelimanya ke wilayah tersebut sejak dimulainya perang mengatakan dia masih melihat ruang untuk negoisasi. Blinken juga mengatakan membiaskan kembali bahwa operasi Israel harus mengutamakan warga sipil. Dia mengatakan telah menyarankan beberapa cara untuk menimilkan atau meminimalkan dampak buruk dalam perbicaraan dengan para pemimpin Israel namun tidak memberikan dencan lebih lanjut. Delagasi Hamas di Mesir diperkirakan akan bertemu dengan para pejabat termasuk Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel menurut sumber keamanan Mesir. Hamas mengusulkan ketengan senjata atau gencatan senjata selama 4,5 bulan dengan seluruh Sandra akan dibebaskan. Israel akan menarik pasukannya dan kesepakatan akan dicapai untuk mengakhiri perang. Tawaran tersebut merupakan tanggapan terhadap proposal yang dibuat Kepala Mata-Mata Amerika dan Israel bersama Qatar dan Mesir. Hamas mengatakan mereka tidak akan menyetujui kesepakatan apapun tidak mencangkup di akhirnya perang dan juga penarikan mundur Israel. Mereka telah membuat klaim serupa setiap hari yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Han Yunis adalah kampung halaman pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar seorang perwira senior Israel mengatakan militer yakin dia bersembunyi di sana. Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 27.840 warga Palestina tewas dan lebih dari 67.000 orang terluka sejak genusida oleh Israel dimulai. Kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan kuilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. CNN mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi Houthi tersebut. Houthi di Yaman melancarkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu mencegatnya. Houthi juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantam sebuah kapal komersial di Tuluk Aden, ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan setidaknya. Kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan ke wilayah Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. CNN mengutip seorang pejabat Amerika mengonfirmasi aksi Houthi tersebut. Houthi di Yaman melancarkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu mencegatnya. Houthi juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantam sebuah kapal komersial di Tuluk Aden, ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan sejak itu kapal tersebut melanjutkan rutenya ke tujuannya. Pada Kamis media Israel melaporkan bahwa sirine berbunyi di kota Eilat menyusul ancaman rudal yang diakini berasal dari Yaman. Dilaporkan bahwa rudal permukaan ke permukaan ditembakkan ke arah Elia tetapi berhasil dijagat oleh Sistem Arrow. Pemimpin kelompok Ansar Allah Abdullah Al-Malik Al-Houthi mendekankan kelompok tersebut akan melanjutkan operasi melawan kepentingan pendudukan Israel di wilayah tersebut. Al-Houthi menyampaikan dalam video atau video pada hari Kamis operasi di Laut Merah dan Laut Arab Selat Bab Al-Madab dan Teluk Aden terus berlanjut meningkat efektivitas dan signifikan. Mendekankan bahwa semua kapal yang menyeberang dengan nama atau dengan aman sering berjalannya waktu. Al-Houthi juga mencatat bahwa Amerika gagal dalam menghadapi operasi kami di laut karena mereka tidak mampu mencegahnya juga tidak mampu menghalangi atau membatasinya. Dia mendekankan bahwa posisi maritim Houthi telah menghentikan 40% lalu lintas komersial maritim dan juga bertempak pada penyusutan perekonomian dan penurunan ekspor. Pemimpin tersebut juga merujukkan bahwa Kelompok Kiaman telah menggunakan sejata kapal selam dalam operasinya. Al-Houthi melujurkan pidatonya dengan menegaskan mereka akan memberikan perlindungan bagi setiap kapal yang membawa bantuan kepada rakyat Gaza. Dalam solidaritas dengan Gaza yang sedang menghadapi perang genusida Israel dengan dukungan Amerika, Kelompok Kiaman menergetkan kapal kargo Israel dan kapal-kapal yang telah terkait atau terkait dengan mereka di Laut Merah. Amerika melancarkan banyak serangan tersebut dalam situs-situs Tiamat. Soal pertama yang dilancarkan Washington pekerjasama dengan London terjadi pada 12 Januari. Dengan intervensi Washington dan London dan ketegangan yang meningkat pada bulan Januari. Lawa Kahoti mengumumkan bahwa mereka sekarang menganggap semua kapal Amerika dan Inggris sebagai saran atau sasaran militer. Serangan Israel menggila di Rafah upaya gencatan senjata berlanjut. Posongan Israel mengobom daerah di kota berbatasan selatan Rafah tempat lapih atau tempat lebih dari separuh pendudukan Gaza belinjong. Para diplomat berusaha menyelamatkan perundingan gencatan senjata setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak proposal Hamas menurut laporan Reuters. Sebagai tanda bahwa diplomasi belum berakhir delegasi Hamas yang dipimpin pejabat senior Halil Al-Hayah tiba di Cairo pada kamis untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata dengan mediator Mesir dan Qatar. Netanyahu mengatakan pada rabu persyaratan yang diusulkan Hamas untuk gencatan senjata dalam perang yang telah berlangsung selama 4 bulan ini adalah hayalan. Dia berjanji untuk terus berperang dengan mengatakan kemenangan sudah di depan mata dan hanya berjarak beberapa aburan saja. Warga Gaza sangat berharap gencatan senjata dapat dicapai pada waktu untuk menjaga enjaman serangan Israel terhadap Rafa yang terletak dekat dengan pagar perbatasan selatan Gaza. Operasi Israel di Rafa tanpa mempertimbangkan penderitaan warga sipil akan menjadi bencana. Ungkap jurubicara gedung putih John Kirby. Serangan itu menewaskan 11 orang dalam serangan terhadap dua rumah. Teng-Teng juga menembaki beberapa daerah di Rafa Timur meningkatkan ketakutan warga akan serangan darat yang akan terjadi. Para pelayat menangisi di Gaza warga yang tewas dalam serangan udara yang melandali ke ngantel Al-Sultan. Mayat-mayat itu dibaringkan dalam kain kafan putih. Seorang lelaki membawa jenazana kecil di dalam kantung mayat berwarna hitam. Tiba-tiba dalam sekejap roket menimpa anak-anak wanita dan pria lanjut usia. Untuk apa? Mengapa? Karena genjatan senjata yang akan datang? Biasanya hal ini menjadi sebelum atau terjadi sebelum genjatan senjata. Ujar warga. Badan-badan bantuan telah memperingatkan bencana kemanusiaan jika Israel tidak lanjuti ancaman untuk masuki Rafa. Rafa menjadi salah satu wilayah terakhir di Jolot Gaza yang belum dimasuki pasukan Israel. Bayangkan seorang anak tidur di kandang ayam terkadang itu berharap pagi tak datang. Meskipun Israel menelak usulan Hamas pembicaraan lebih lanjut direncanakan Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken yang bertemu dengan para mediator pekan ini dalam perjalanan kelimanya ke wilayah tersebut sejak dimulanya perang mengatakan dia masih melihat ruang untuk negoisasi. Blinken juga mengatakan jumlah korban tewas warga sipil terlalu tinggi dan menegaskan kembali bahwa operasi Israel harus mengutamakan warga sipil. Dia mengatakan telah menyarankan beberapa cara untuk menimilkan atau meminimalkan dampak buruk dalam pebicaraan dengan para pemimpin Israel namun tidak memberikan dincang lebih lanjut. Delagasi Hamas di Mesir diperkirakan akan bertemu dengan para pejabat termasuk Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel menurut sumber keamanan Mesir. Hamas mengusulkan genjatan senjata atau genjatan senjata selama 4 setengah bulan dengan seluruh Sandra akan dibebaskan. Israel akan menarik pasukannya dan kesepakatan akan dicapai untuk mengakhiri perang. Tawaran tersebut merupakan tanggapan terhadap proposal yang dibuat Kepala Mata-Mata Amerika dan Israel bersama Qatar dan Mesir. Hamas mengatakan mereka tidak akan menyetujui kesepakatan apapun tidak mencangkup di akhirnya perang dan juga penarikan mundur Israel. Mereka telah membuat klaim serupa setiap hari yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Hanionis adalah kampung halaman dan pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar. Seorang perwira senior Israel mengatakan militer yakin dia bersembunyi di sana. Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 27.840 warga Palestina tewas dan lebih dari 67.000 orang terluka sejak genusida oleh Israel dimulai. Kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan kewilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. Sebenarnya mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi reaksi Houthi tersebut. Houthi di Yaman melujurkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu menjegatnya. Houthi juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantam sebuah kapal komersial di Tuluk Aden. Ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan setidaknya kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan ke wilayah Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. CNN mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi Houthi tersebut. Houthi di Yaman melujurkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu menjegatnya. Houthi juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantam sebuah kapal komersial di Tuluk Aden. Ujar Pejabat Amerika Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan sejak itu kapal tersebut melanjutkan rutenya ketujuannya. Pada Kamis media Israel melaporkan bahwa sirine berbunyi di kota Eilat menyusul ancaman rudal yang diakini berasal dari Yaman. Dilaporkan bahwa rudal permukaan-kepermukaan ditembakkan ke arah Elia tetapi berhasil dijagat oleh Sistem Arrow. Pemimpin kelompok Ansar Allah Abdullah Al-Malik Al-Houthi mendekankan kelompok tersebut akan melanjutkan operasi melawan kepentingan pendudukan Israel di wilayah tersebut. Al-Houthi menyampaikan dalam pidato video pada hari Kamis operasi di Laut Merah dan Laut Arab Selat Bab Al-Madab dan Teluk Aden terus berlanjut meningkat efektivitas dan signifikan. Mendekankan bahwa semua kapal yang menyeberang dengan nama atau dengan aman sering berjalannya waktu. Al-Houthi juga mencatat bahwa Amerika gagal dalam menghadapi operasi kami di Laut karena mereka tidak mampu mencegahnya juga tidak mampu menghalangi atau membatasinya. Dia mendekankan bahwa posisi maritim Houthi telah menghentikan 40% lalu lintas komersial maritim dan juga bertempak pada penyusutan perekonomian dan penurunan ekspor. Pemimpin tersebut juga menunjukkan bahwa Kelompok Kiaman telah menggunakan sejata kapal selam dalam operasinya. Al-Houthi melujurkan pidatonya dengan menegaskan mereka akan memberikan perlindungan bagi setiap kapal yang membawa bantuan kepada rakyat Gaza. Dalam solidaritas dengan Gaza yang sedang menghadapi perang genusida Israel dengan dukungan Amerika, Kelompok Kiaman menergetkan kapal kargo Israel dan kapal-kapal yang telah terkait atau terkait dengan mereka di Laut Merah. Amerika melancarkan banyak serangan tersebut dalam situs-situs Tiamat. Seakan pertama yang dilancarkan Washington bekerjasama dengan London terjadi pada 12 Januari. Dengan intervensi Washington dan London dan ketegangan yang meningkat pada bulan Januari. Lawak Houthi mengumumkan bahwa mereka sekarang menganggap semua kapal Amerika dan Inggris sebagai saran atau sasaran militer. Serangan Israel menggila di Rafah. Upaya gencatan senjata berlanjut. Pasukan Israel mengobom daerah di kota berbatasan selatan Rafah tempat lebih dari separuh pendudukan Gaza belinjum. Para diplomat berusaha menyelamatkan perundingan gencatan senjata setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melalui proposa Hamas menurut laporan Reuters. Sebagai tanda bahwa diplomasi belum berakhir, delegasi Hamas yang dipimpin pejabat senior Halil Al-Hayat tiba di Cairo pada Kamis untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata dengan mediator Mesir dan Qatar. Netanyahu mengatakan pada rabu persyaratan yang diusulkan Hamas untuk gencatan senjata dalam perang yang telah berlangsung selama 4 bulan ini adalah Hayalan. Dia berjanji untuk terus berperang dengan mengatakan kemenangan sudah di depan mata dan hanya berjarak beberapa aburan saja. Warga Gaza sangat berharap kencatan senjata dapat dicapai pada waktu untuk menjaga enjaman serangan Israel terhadap Rafa yang terletak dekat dengan pagar perbatasan selatan Gaza. Operasi Israel Rafa tanpa mempertimbangkan penderitaan warga sipil akan menjadi bencana. Ungkap jurubicara gedung putih John Kirby. Serangan itu menewaskan 11 orang dalam serangan terhadap dua rumah. Ting-Ting juga menembaki beberapa daerah di Rafa Timur meningkatkan ketakutan warga akan serangan darat yang akan terjadi. Para pelayat menangisi jenazah warga yang tewas dalam serangan udara yang melanda lingkungan Tel Al-Sultan. Mayat-mayat itu dibaringkan dalam kain kafan putih. Seorang lelaki membawa jenazah anak kecil di dalam kantung mayat berwarna hitam. Tiba-tiba dalam sekejap roket menimpa anak-anak wanita dan pria lanjut usia. Untuk apa? Mengapa? Karena genjatan senjata yang akan datang? Biasanya hal ini menjadi sebelum atau terjadi sebelum genjatan senjata. Ujar warga. Badan-badan bantuan telah memperingatkan bencana kemanusiaan jika Israel tidak lanjuti ancaman untuk memasuki Rafa. Rafa menjadi salah satu wilayah terakhir di Jelur Gaza yang belum dimasuki pasukan Israel. Bayangkan, seorang anak tidur di kandang ayam terkadang itu berharap pagi tak datang, tudur dia. Meskipun Israel menolak usulan Hamas, pembicaraan lebih lanjut direncanakan. Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken yang bertemu dengan para mediator pekan ini dalam perjalanan kelimanya ke wilayah tersebut sejak dimulainya perang mengatakan dia masih melihat ruang untuk negoisasi. Blinken juga mengatakan jumlah korban tewas warga sipil terlalu tinggi dan menegaskan kembali bahwa operasi Israel harus mengutamakan warga sipil. Dia mengatakan telah menyarankan beberapa cara untuk menimilkan atau meminimalkan dampak buruk dalam pebicaraan dengan para pemimpin Israel namun tidak memberikan rencan lebih lanjut. Delagasi Hamas di Mesir diperkirakan akan bertemu dengan para pejabat termasuk Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel menurut sumber keamanan Mesir. Hamas mengusulkan gencatan senjata atau gencatan senjata selama 4,5 bulan dengan seluruh Sandra akan dibebaskan. Israel akan menarik pasukannya dan kesepakatan akan dicapai untuk mengakhiri perang. Tawaran tersebut merupakan tanggapan terhadap proposal yang dibuat Kepala Mata-Mata Amerika dan Israel bersama Qatar dan Mesir. Hamas mengatakan mereka tidak akan menyetujui kesepakatan apapun tidak mencangkup di akhirnya perang dan juga penarikan mundur Israel. Mereka telah membuat klaim serupa setiap hari yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Han Yunis adalah kampung halaman pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar seorang perwira senior Israel mengatakan militer yakin dia bersembunyi di sana. Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 27.840 warga Palestina tewas dan lebih dari 67.000 orang terluka sejak genusida oleh Israel dimulai. Kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan kuilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. Sinwar mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi Hoti tersebut. Hoti di Yaman melancarkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu menjegatnya. Hoti juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantam sebuah kapal komersial di Tuluk Aden ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Hoti di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan setidaknya Kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan kewilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. CNN mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi Hoti tersebut. Hoti di Yaman melancarkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu menjegatnya. Hoti juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantam sebuah kapal komersial di Tuluk Aden ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Hoti di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan sejak itu kapal tersebut melanjutkan rutenya ke tujuannya. Pada Kamis media Israel melaporkan bahwa sirine berbunyi di kota Eilat menyusul ancaman rudal yang diakini berasal dari Yaman. Dilaporkan bahwa rudal permukaan ke permukaan ditembakkan ke arah Elia tetapi berhasil dijagat oleh Sistem Arrow. Pemimpin kelompok Ansar Allah Abdullah Amalik Al-Hoti mendekankan kelompok tersebut akan melanjutkan operasi melawan kepentingan pendudukan Israel di wilayah tersebut. Al-Hoti menyampaikan dalam video atau video pada hari Kamis operasi di Laut Merah dan Laut Arab Selat Bab Al-Madab dan Teluk Aden terus berlanjut meningkat efektivitas dan signifikan. Mendekankan bahwa semua kapal yang menyeberang dengan nama atau dengan aman sering berjalannya waktu. Al-Hoti juga mencatat bahwa Amerika gagal dalam menghadapi operasi kami di laut karena mereka tidak mampu mencegahnya juga tidak mampu menghalangi atau membatasinya. Dia mendekankan bahwa posisi maritim Al-Hoti telah menghentikan 40% lalu lintas komersial maritim dan juga bertempak pada penyusutan perekonomian dan penurunan ekspor. Pemimpin tersebut juga merujukkan bahwa Kelompok Kiaman telah menggunakan sejata kapal selam dalam operasinya. Al-Hoti melujurkan pidatonya dengan menegaskan mereka akan setiap kapal yang membawa bantuan kepada rakyat Gaza. Dalam solidaritas dengan Gaza yang sedang menghadapi perang genusida Israel dengan dukungan Amerika Kelompok Koti menergetkan kapal kargo Israel dan kapal-kapal yang telah terkait atau terkait dengan mereka di Laut Merah. Amerika melancarkan banyak serangan tersebut dalam situs-situs Tiamat. Soalan pertama yang dilancarkan Washington pekerjasama dengan London terjadi pada 12 Januari. Dengan intervensi Washington dan London dan ketegangan yang meningkat pada bulan Januari. Lewak Koti mengumumkan bahwa mereka sekarang menganggap semua kapal Amerika dan Inggris sebagai saran atau sasaran militer. Serangan Israel menggila di Rafah upaya gencatan senjata berlanjut. Posongan Israel mengobam daerah di kota berbatasan selatan Rafah tempat labih atau tempat lebih dari separuh pendudukan Gaza belinjong. Para diplomat berusaha menyelamatkan perundingan gencatan senjata setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melalui proposal Hamas menurut laporan Reuters. Sebagai tanda bahwa diplomasi belum berakhir, delegasi Hamas yang dipimpin pejabat senior Halil Al-Hayah tiba di Cairo pada Kamis untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata dengan mediator Mesir dan Qatar. Netanyahu mengatakan pada rabu persyaratan yang diusulkan Hamas untuk gencatan senjata dalam perang yang telah berlangsung selama 4 bulan ini adalah Hayalan. Dia berjanji untuk terus berperang dengan mengatakan kemenangan sudah di depan mata dan hanya berjarak beberapa aburan saja. Warga Gaza sangat berharap kencatan senjata dapat dicapai pada waktu untuk menjaga enjaman serangan Israel terhadap Rafa yang terletak dekat dengan pagar perbatasan selatan Gaza. Operasi Israel Rafa tanpa mempertimbangkan penderitaan warga sipil akan menjadi bencana. Ungkap jurubicara gedung putih John Kirby. Serangan itu menewaskan 11 orang dalam serangan terhadap dua rumah. Teng-Teng juga menembaki beberapa daerah di Rafa Timur meningkatkan ketakutan warga akan serangan darat yang akan terjadi. Para pelayat menangisi dinazah warga yang tewas dalam serangan udara yang melandali keunggantel Al-Sultan. Mayat-mayat itu dibaringkan dalam kain kafan putih. Seorang lelaki membawa jenazah anak kecil di dalam kantung mayat berwarna hitam. Tiba-tiba dalam sekejap roket menimpa anak-anak wanita dan pria lanjut usia. Untuk apa? Mengapa? Karena Badan-badan bantuan telah memperingatkan bencana kemanusiaan jika Israel tidak lanjuti ancaman untuk memasuki Rafa. Rafa menjadi salah satu wilayah terakhir di Jolot Gaza yang belum dimasuki pasukan Israel. Bayangkan seorang anak tidur di kandang ayam terkadang itu berharap pagi tak datang tutur dia. Meskipun Israel menolak usulan Hamas pembicaraan lebih lanjut direncanakan Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken yang bertemu dengan para mediator pekan ini dalam perjalanan kelimanya ke wilayah tersebut sejak dimulainya perang mengatakan dia masih melihat ruang untuk negoisasi. Blinken juga mengatakan jumlah korban tewas warga sipil terlalu tinggi dan menegaskan kembali bahwa operasi Israel harus mengutamakan warga sipil. Dia mengatakan telah menyarankan beberapa cara untuk menimilkan atau meminimalkan dampak buruk dalam pebicaraan dengan para pemimpin Israel namun tidak memberikan rencan lebih lanjut. Delagasi Hamas di Mesir diperkirakan akan bertemu dengan para pejabat termasuk Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel menurut sumber keamanan Mesir. Hamas mengusulkan gencatan senjata atau gencatan senjata selama 4,5 bulan dengan seluruh Sandra akan dibebaskan. Israel akan menarik pasukannya dan kesepakatan akan dicapai untuk mengakhiri perang. Tawaran tersebut merupakan tanggapan terhadap proposal yang dibuat Kepala Mata-Mata Amerika dan Israel bersama Qatar dan Mesir. Hamas mengatakan mereka tidak akan menyetujui kesepakatan apapun tidak mencangkup di akhirnya perang dan juga penarikan membuat klaim serupa setiap hari yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Hanionis adalah kampung halaman pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar. Seorang perwira senior Israel mengatakan militer yakin dia bersembunyi di sana. Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 27.840 warga Palestina tewas dan lebih dari 67.000 orang terluka sejak genusida oleh Israel dimulai. Kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan kuilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. CNN mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi Houthi tersebut. Houthi di Yaman melujurkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu menjegatnya. Houthi juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantam sebuah kapal komersial di Tuluk Aden, ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendara pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang lukar ringan dan setelah kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan kewilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. CNN mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi Houthi tersebut. Houthi di Yaman melujurkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu menjegatnya. Houthi juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantam sebuah kapal komersial di Teluk Aden, ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang lukar ringan dan sejak itu kapal tersebut melanjutkan rutenya ketujuannya. Pada Kamis media Israel melaporkan bahwa sirine berbunyi di kota Eilat menyusul ancaman rudal yang diakini berasal dari Yaman. Dilaporkan bahwa rudal permukaan-kepermukaan ditembakkan ke arah Eilat tetapi berhasil dijagat oleh Sistem Arrow. Pemimpin kelompok Ansar Allah Abdullah Malik Al-Houthi mendekankan kelompok tersebut akan melanjutkan operasi melawan kepentingan pendudukan Israel di wilayah tersebut. Al-Houthi menyampaikan dalam pidato video pada hari Kamis operasi di Laut Merah dan Laut Arab Selat Bab Al-Madab dan Teluk Aden terus berlanjut meningkat efektivitas dan signifikan mendekankan bahwa semua kapal yang menyeberang dengan nama atau dengan aman sering berjalannya waktu. Al-Houthi juga mencatat bahwa Amerika gagal dalam menghadapi operasi kami di Laut karena mereka tidak mampu mencegahnya juga tidak mampu menghalangi atau membatasinya. Dia mendekankan bahwa posisi maritim Al-Houthi telah menghentikan 40% lalu lintas komersial maritim dan juga bertempak pada penyusutan perekonomian dan penurunan ekspor. Pemimpin tersebut juga merujukan bahwa kelompok Yaman telah menggunakan sejata kapal selam dalam operasinya Al-Houthi melujudkan pinatonya dengan menegaskan mereka akan memberikan perlindungan bagi setiap kapal yang membawa bantuan kepada rakyat Gaza. Dalam solidaritas dengan Gaza yang sedang menghadapi perang genusida Israel dengan dukungan Amerika kelompok Yaman menergetkan kapal kargo Israel dan kapal-kapal yang telah terkait atau terkait dengan mereka di Laut Merah. Amerika melajarkan banyak serangan tersebut dalam situs-situs Yaman serangan pertama yang dilancarkan Washington pekerjasama dengan London terjadi pada 12 Januari. Dengan intervensi Washington dan London dan ketegangan yang meningkat pada bulan Januari Lawak Houthi mengumumkan bahwa mereka sekarang menganggap semua kapal Amerika dan Inggris sebagai saran atau sasaran militer. Serangan Israel menggila di Rafah upaya gencatan senjata berlanjut. Pasukan Israel mengumum daerah di kota berbatasan selatan Rafah tempat lebih dari separuh pendudukan Gaza berlinjuk. Para diplomat berusaha menyelamatkan perundingan gencatan senjata setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengulang proposal Hamas menurut laporan Reuters. Sebagai tanda bahwa diplomasi belum berakhir, relegasi Hamas yang dipimpin pejabat senior Halil Al-Hayat tiba di Cairo pada Kamis untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata dengan mediator Mesir dan Qatar. Netanyahu mengatakan pada rabu persyaratan yang diusulkan Hamas untuk kejatan senjata dalam perang yang telah berlangsung selama 4 bulan ini adalah hayalan. Dia berjanji untuk terus berperang dengan mengatakan kemenangan sudah di depan mata dan hanya berjarak beberapa bulan saja. Warga Gaza sangat berharap kejatan senjata dapat dicapai pada waktu untuk menjaga enjaman serangan Israel terhadap Rafah yang terletak dekat dengan pagar perbatasan selatan Gaza. Operasi Israel Rafah tanpa mempertimbangkan penderitaan warga sipil akan menjadi bencana. Ungkap jurubicara gedung putih John Kirby. Serangan itu menewaskan 11 orang dalam serangan terhadap dua rumah. Teng-Teng juga menembaki beberapa daerah di Rafah Timur meningkatkan ketakutan warga akan serangan darat yang akan terjadi. Para pelayat menangisi jenazah warga yang tewas dalam serangan udara yang melanda lingkungan Tel Al-Sultan. Mayat-mayat itu dibaringkan dalam kain kafan putih. Seorang lelaki membawa jenazah anak kecil di dalam kantung mayat berwarna hitam. Tiba-tiba dalam sekejap roket menimpa anak-anak wanita dan pria lanjut usia. Untuk apa? Mengapa? Karena gejatan senjata yang akan datang? Biasanya hal ini menjadi sebelum atau terjadi sebelum gejatan senjata. Ujar warga. Badan-badan bantuan telah memperingatkan bencana kemanusiaan jika Israel tidak lanjuti ancaman untuk memasuki Rafah. Rafah menjadi salah satu wilayah terakhir di Jelur Gaza yang belum dimasuki pasukan Israel. Bayangkan seorang anak tidur di kandang ayam Meskipun Israel menolak usulan Hamas pembicaraan lebih lanjut direncanakan Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken yang bertemu dengan para mediator pekan ini dalam perjalanan kelimanya ke wilayah tersebut sejak dimulainya perang mengatakan dia masih melihat ruang untuk negoisasi. Blinken juga mengatakan jumlah korban tewas warga sipil terlalu tinggi dan menegaskan kembali bahwa operasi Israel harus mengutamakan warga sipil. Dia mengatakan telah menyarankan beberapa cara untuk menimilkan atau meminimalkan dampak buruk dalam perbicaraan dengan para pemimpin Israel namun tidak memberikan nincang lebih lanjut. Delagasi Hamas di Mesir diperkirakan akan bertemu dengan para pejabat termasuk Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel menurut sumber keamanan Mesir. Hamas mengusulkan gencatan senjata atau gencatan senjata selama 4 setengah bulan dengan seluruh sandra akan dibebaskan. Israel akan menarik pasukannya dan kesepakatan akan dicapai untuk mengakhiri perang. Tawaran tersebut merupakan tanggapan terhadap proposal yang dibuat Kepala Mata-Mata dan Mesir. Hamas mengatakan mereka tidak akan menyetujui kesepakatan apapun tidak mencangkup di akhirnya perang dan juga penarikan mundur Israel. Mereka telah membuat klaim serupa setiap hari yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Hanionis adalah kampung halaman pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar seorang perwira senior Israel mengatakan militer yakin dia bersembunyi di sana. Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 27.840 warga Palestina tewas dan lebih dari 67.000 orang terluka sejak genusida oleh Israel dimulai. Kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan kuilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. Sinwar mengutip seorang pejabat Amerika mengonfirmasi aksi Hoti tersebut. Hoti di Yaman melujarkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu menjegatnya. Hoti juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantam sebuah kapal komersial di Tuluk Aden. ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendara pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Hoti di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan kelompok pejabat di Yaman terus melancarkan serangan ke wilayah Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejabat Palestina. CNN mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi Hoti tersebut. Hoti di Yaman melujarkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu menjegatnya. Hoti juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantam sebuah kapal komersial di Tuluk Aden. Ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Hoti di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan sejak itu kapal tersebut melanjutkan rutenya ke tujuannya. Pada Kamis media Israel melaporkan bahwa sirine berbunyi di kota Eilat menyusul ancaman rudal yang diakini berasal dari Yaman. Dilaporkan bahwa rudal permukaan ke permukaan ditembakkan ke arah Elia tetapi berhasil dijagat oleh Sistem Arrow. Pemimpin kelompok Ansar Allah Abdullah Al-Malik Al-Hoti mendekankan kelompok tersebut akan melanjutkan operasi melawan kepentingan pendudukan Israel di wilayah tersebut. Al-Hoti menyampaikan dalam pidato video pada hari Kamis operasi di Laut Merah dan Laut Arab Selat Bab Al-Madab dan Teluk Aden terus berlanjut meningkat efektivitas dan signifikan. Mendekankan bahwa semua kapal yang menyeberang dengan nama atau dengan aman sering berjalannya waktu. Amerika gagal dalam menghadapi operasi kami di laut karena mereka tidak mampu mencegahnya juga tidak mampu menghalangi atau membatasinya. Dia mendekankan bahwa posisi maritim Hoti telah menghentikan 40% lalu lintas komersial maritim dan juga bertempak pada penyusutan perekonomian dan penurunan ekspor. Pemimpin tersebut juga merujukkan bahwa kelompok kiamat telah menggunakan sejata kapal selam dalam operasinya. Al-Hoti melujurkan pidatonya dengan menegaskan mereka akan memberikan perlindungan bagi setiap kapal yang membawa bantuan kepada rakyat Gaza. Dalam solidaritas dengan Gaza yang sedang menghadapi parang atau perang genusida Israel dengan dukungan Amerika, kelompok Hoti menergetkan kapal kargo Israel dan kapal-kapal yang telah terkait atau terkait dengan mereka di Laut Merah. Amerika melancarkan banyak serangan tersebut dalam situs-situs Tiamat. Soalan pertama yang dilancarkan Washington bekerjasama dengan London terjadi pada 12 Januari. Dengan intervensi Washington dan London dan ketegangan yang meningkat pada bulan Januari, lawak Hoti mengumumkan bahwa mereka sekarang menganggap semua kapal Amerika dan Inggris sebagai saran atau sasaran militer. Serangan Israel menggila di Rafah. Upaya gencetan senjata berlanjut. Pasukan Israel mengobam daerah di kota berbatasan selatan Rafah tempat labih atau tempat lebih dari separuh pendudukan Gaza belinjong. Para diplomat berusaha menyelamatkan perundingan gencetan senjata setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melalak proposal Hamas menurut laporan Reuters. Sebagai tanda bahwa diplomasi belum berakhir, delegasi Hamas yang dipimpin pejabat Senior Halil Al-Hayat tiba di Cairo pada Kamis untuk melakukan pembicaraan gencetan senjata dengan mediator Mesir dan Qatar. Netanyahu mengatakan pada rabu persyaratan yang diusulkan Hamas untuk gencetan senjata dalam perang yang telah berlangsung selama 4 bulan ini adalah Hayalan. Dia berjanji untuk terus berperang dengan mengatakan kemenangan sudah di depan mata dan hanya berjarak beberapa bulan saja. Warga Gaza sangat berharap kejabat senjata dapat dicapai pada waktu untuk menjaga enjaman serangan Israel terhadap Rafa yang terletak dekat dengan pagar perbatasan selatan Gaza. Operasi Israel Rafa tanpa mempertimbangkan penderitaan warga sipil akan menjadi bencana. Ungkap jurubicara gedung putih John Kirby. Serangan itu menewaskan 11 orang dalam serangan terhadap dua rumah. Teng-Teng juga menembaki beberapa daerah di Rafa Timur meningkatkan ketakutan warga akan serangan darat yang akan terjadi. Para pelayat menangisi dinazah warga yang tewas dalam serangan udara yang melanda lingkungan Tel Al-Sultan. Mayat-mayat itu dibaringkan dalam kain kafan putih. Seorang lelaki membawa jenazah anak kecil di dalam kantung mayat berwarna hitam. Tiba-tiba dalam sekejap roket menimpa anak-anak wanita dan pria lanjut usia. Untuk apa? Mengapa? Karena genjatan senjata yang akan datang? Biasanya hal ini menjadi sebelum atau terjadi sebelum genjatan senjata. Ujar warga. Badan-badan bantuan telah memperingatkan bencana kemanusiaan jika Israel tidak lanjuti ancaman untuk memasuki Rafa. Rafa menjadi salah satu wilayah terakhir di Jelur Gaza yang belum dimasuki pasukan Israel. Bayangkan seorang anak tidur di kandang ayam terkadang itu berharap pagi tak datang. Tutur dia. Meskipun Israel menolak usulan Hamas pembicaraan lebih lanjut direncanakan, Menteri Luar Negeri Amerika Antoni Blinken yang bertemu dengan para mediator pekan ini dalam perjalanan kelimanya ke wilayah tersebut sejak dimulainya perang mengatakan dia masih melihat ruang untuk negoisasi. Blinken juga mengatakan jumlah korban tewas warga sipil terlalu tinggi dan menegaskan kembali bahwa operasi Israel harus mengutamakan warga sipil. Dia mengatakan telah menyarankan beberapa cara untuk menimilkan atau meminimalkan dampak buruk dalam pembicaraan dengan para pemimpin Israel namun tidak memberikan rencan lebih lanjut. Delagasi Hamas Hamas di Mesir diperkirakan akan bertemu dengan para pejabat termasuk Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel menurut sumber keamanan Mesir. Hamas mengusulkan gencatan senjata atau gencatan senjata selama 4 setengah bulan dengan seluruh sandra akan dibebaskan. Israel akan menarik pasukannya dan kesepakatan akan dicapai untuk mengakhiri perang. Tawaran tersebut merupakan tanggapan terhadap proposal yang dibuat Kepala Mata-Mata Amerika dan Israel bersama Qatar dan Mesir. Hamas mengatakan mereka tidak akan menyetujui kesepakatan apapun tidak mencangkup di akhirnya perang dan juga penarikan mundur Israel. Mereka telah membuat klaim serupa setiap hari yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Hanionis adalah kampung halaman pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar seorang perwira senior Israel mengatakan militer yakin dia bersembunyi di sana. Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 27.840 warga Palestina tewas dan lebih dari 67.000 orang terluka sejak genusida oleh Israel dimulai. kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan kewilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. CNN mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi Hoti tersebut. Hoti di Yaman melancarkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu mencegatnya. Hoti juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantan sebuah kapal komersial di Tuluk Aden ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendara pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Hoti di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan setidaknya kelompok pejabat Amerika di Yaman terus melancarkan serangan ke wilayah Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejabat Palestina. CNN mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi Hoti tersebut. Hoti di Yaman melujurkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu mencegatnya. Hoti juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantan sebuah kapal komersial di Tuluk Aden ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendera pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Hoti di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan sejak itu kapal tersebut melanjutkan rutenya ke tujuannya. Pada Kamis media Israel melaporkan bahwa sirine berbunyi di kota Eilat menyusul ancaman rudal yang diakini berasal dari Yaman. Dilaporkan bahwa rudal permukaan ke permukaan ditembakkan ke arah Elia tetapi berhasil dijagat oleh Sistem Arrow. Pemimpin kelompok Ansar Allah Abdullah Al-Malik Al-Hoti mendekankan kelompok tersebut akan melanjutkan operasi melawan kepentingan pendudukan Israel di wilayah tersebut. Al-Hoti menyampaikan dalam pidato video pada hari Kamis operasi di Laut Merah dan Laut Arab Selat Bab Al-Mandad dan Teluk Adan terus berlanjut meningkat efektivitas dan signifikan. Mendekankan bahwa semua kapal yang menyeberang dengan nama atau dengan aman sering berjalannya waktu. Al-Hoti juga mencatat bahwa Amerika gagal dalam menghadapi operasi kami di Laut karena mereka tidak mampu mencegahnya juga tidak mampu menghalangi atau membatasinya. Dia mendekankan bahwa posisi maritim Hoti telah menghentikan 40% lalu lintas komersial maritim dan juga bertempak pada penyusutan perekonomian dan penurunan ekspor. Pemimpin tersebut juga merujukkan bahwa Kelompok Kiaman telah menggunakan sejata kapal selam dalam operasinya. Al-Hoti melujurkan pidatonya dengan menegaskan mereka akan memberikan perlindungan bagi setiap kapal yang membawa bantuan kepada rakyat Gaza. Dalam solidaritas dengan Gaza yang sedang menghadapi parang atau perang genusida Israel dengan dukungan Amerika, Kelompok Kiaman menergetkan kapal kargo Israel dan kapal-kapal yang telah terkait atau terkait dengan mereka di Laut Merah. Amerika melancarkan banyak serangan tersebut dalam situs-situs Tiamat. Seorang pertama yang dilancarkan Washington pekerjasama dengan London terjadi pada 12 Januari. Dengan intervensi Washington dan London dan ketegangan yang meningkat pada bulan Januari, Lawak Hoti mengumumkan bahwa mereka sekarang menganggap semua kapal Amerika dan Inggris sebagai saran atau sasaran militer. Serangan Israel menggila di Rafah upaya gencatan senjata berlanjut. Pasukan Israel mengobom daerah di kota berbatasan selatan Rafah tempat labih atau tempat lebih dari separuh pendudukan Gaza belinjong. Para diplomat berusaha menyelamatkan perundingan gencatan senjata setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak proposal Hamas menurut laporan Reuters. Sebagai tanda bahwa diplomasi belum berakhir, delegasi Hamas yang dipimpin pejabat senior Halil Al-Hayah tiba di Cairo pada Kamis untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata dengan mediator Mesir dan Qatar. Netanyahu mengatakan pada rabu persyaratan yang diusulkan Hamas untuk gencatan senjata dalam perang yang telah berlangsung selama 4 bulan ini adalah hayalan. Dia berjanji untuk terus berperang dengan mengatakan kemenangan sudah di depan mata dan hanya berjarak beberapa bulan saja. Warga Gaza sangat berharap kejabatan senjata dapat dicapai pada waktu untuk menjaga enjaman serangan Israel terhadap Rafa yang terletak dekat dengan pagar perbatasan selatan Gaza. Operasi Israel Rafa tanpa mempertimbangkan penderitaan warga sipil akan menjadi bencana. Ungkap jurubicara gedung putih John Kirby. Serangan itu menewaskan 11 orang dalam serangan terhadap dua rumah. Teng-Teng juga menembaki beberapa daerah di Rafa Timur meningkatkan ketakutan warga akan serangan darat yang akan terjadi. Para pelayat menangisi jenazah warga yang tewas dalam serangan udara yang melandali kegantel Al-Sultan. Mayat-mayat itu dibaringkan dalam kain kafan putih. Seorang lelaki membawa jenazah anak kecil di dalam kantung mayat berwarna hitam. Tiba-tiba dalam sekejap roket menimpa anak-anak wanita dan pria lanjut usia. Untuk apa? Mengapa? Karena gejatan senjata yang akan datang? Biasanya hal ini menjadi sebelum atau terjadi sebelum gejatan senjata. Ujar warga. Badan-badan bantuan telah memperingatkan bencana kemanusiaan jika Israel tidak lanjuti ancaman untuk memasuki Rafa. Rafa menjadi salah satu wilayah terakhir di Jelur Gaza yang belum dimasuki pasukan Israel. Bayangkan seorang anak tidur di kandang ayam terkadang itu berharap pagi tak datang. Tutur dia. Meskipun Israel menolak usulan Hamas pembicaraan lebih lanjut direncanakan Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken yang bertemu dengan para mediator pekan ini dalam perjalanan kelimanya ke wilayah tersebut sejak dimulanya perang mengatakan dia masih melihat ruang untuk negoisasi. Blinken juga mengatakan jumlah korban tewas warga sipil terlalu tinggi dan menegaskan kembali bahwa operasi Israel harus mengutamakan warga sipil. Dia mengatakan telah menyarankan beberapa cara untuk menimilkan atau meminimalkan dampak buruk dalam pebicaraan dengan para pemimpin Israel namun tidak memberikan nincang lebih lanjut. Delagasi Hamas di Mesir diperkirakan akan bertemu dengan para pejabat termasuk Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel menurut sumber keamanan Mesir. Hamas mengusulkan gencatan senjata atau gencatan senjata selama 4,5 bulan dengan seluruh sandra akan dibebaskan. Israel akan menarik pasukannya dan kesepakatan akan dicapai untuk mengakhiri perang. Tawaran tersebut merupakan tanggapan terhadap proposal yang dibuat Kepala Mata-Mata Amerika dan Israel bersama Qatar dan Mesir. Hamas mengatakan mereka tidak akan menyetujui kesepakatan apapun tidak mencangkup di akhirnya perang dan juga penarikan mundur Israel. Mereka telah membuat klaim serupa setiap hari yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Han Yunis adalah kampung halaman pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar. Seorang perwira senior Israel mengatakan militer yakin dia bersembunyi di sana. Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 27.840 warga Palestina tewas dan lebih dari 67.000 orang terluka sejak genusida oleh Israel dimulai. Kelompok pojong Yaman terus melancarkan serangan kuilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. Sedan mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi Hoti tersebut. Hoti di Yaman melujarkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu mencegatnya. Hoti juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantan sebuah kapal komersial di Tuluk Aden ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendara pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Hoti di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan setidaknya kelompok pejuang Yaman terus melancarkan serangan kuilai Israel dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada pejuang Palestina. CNN mengutip seorang pejabat Amerika mengkonfirmasi aksi Hoti tersebut. Hoti di Yaman melujurkan rudal balistik ke arah Israel pada hari Kamis dan Israel mampu mencegatnya. Hoti juga menembakkan dua rudal balistik antikapal pada Kamis pagi dan mengantam sebuah kapal komersial di Teluk Aden ujar pejabat Amerika. Sebuah kapal kargo milik Inggris yang berbendara pulau mengalami kerusakan ringan setelah dua rudal balistik dilujurkan dari wilayah yang dikuasai Hoti di Yaman dan mengantam kapal tersebut. Pejabat Amerika tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada satu orang luka ringan dan sejak itu kapal tersebut melanjutkan rutanya ketujuhannya. Pada Kamis media Israel melaporkan bahwa sirine berbunyi di kota Eilat menyusul ancaman rudal yang diakini berasal dari Yaman. Dilaporkan bahwa rudal permukaan ke permukaan ditembakkan ke arah Eilat tetapi berhasil dijagat oleh Sistem Arrow. Pemimpin kelompok Ansar Allah Abdullah Malik Al-Hoti mendekankan kelompok tersebut akan melanjutkan operasi melawan kepentingan pendudukan Israel di wilayah tersebut. Al-Hoti menyampaikan dalam pidato video pada hari Kamis operasi di Laut Merah dan Laut Arab Selat Bab Al-Madab dan Teluk Adan terus berlanjut meningkat efektivitas dan signifikan. Mendekankan bahwa semua kapal yang menyeberang dengan nama atau dengan aman sering berjalannya waktu. Al-Hoti juga mencatat bahwa Amerika gagal dalam menghadapi operasi kami di laut karena mereka tidak mampu mencegahnya juga tidak mampu menghalangi atau membatasinya. Dia mendekankan bahwa posisi maritim-hoti telah menghentikan 40% lalu lintas komersial maritim dan juga bertempak pada penyusutan perekonomian dan penurunan ekspor. Pembit tersebut juga menunjukkan bahwa kelompok kiamat telah menggunakan sejata kapal selam dalam operasinya. Al-Hoti melujurkan pidatonya dengan menegaskan mereka akan menjelaskan